beredar di media sosial video yang memperlihatkan pesepeda melintas di ruas Tol Jakarta Cikampat. Pada video yang diunggah oleh akun Instagram Amatsahroni88, rombongan sepeda yang terdiri dari empat orang itu nampak santai berkendara di bahu jalan. Viralnya video tersebut dibenarkan oleh PT Jasa Marga Transjawa Tol JTT yang menjelaskan bahwa rombongan sepeda tersebut masuk ke jalan Tol Jakarta Cikampat melalui gerbang Tol Pondok Gede Barat pada Jumat. PLT, Senior Manager Representative Office 1 PT Jasa Marga Transjawa Tol Noval M. Rizki mengatakan, PT JTT sangat menyayangkan tindakan pesepeda yang masuk dan menggunakan jalan Tol. Larangan sepeda melintasi jalan Tol telah dipasang di akses masuk jalan Tol dengan tujuan untuk menjaga keselamatan pesepeda dan pengguna jalan Tol lainnya. Sangat disayangkan jika pengendara sepeda kurang memperhatikan adanya rambu-rambu tersebut, bujar Noval, Minggu. Jalan Tol sebenarnya berbahaya bila dilewati non-kendaraan bermotor sebab spesifikasi rancang bangunnya ditujukan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Lanjutnya, ada pun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005, Pasal 38 Ayat 1 disebutkan bahwa jalan Tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Atas pelanggaran tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, Pasal 63 Ayat 6 dijelaskan bahwa Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Hingga saat ini, petugas bekerjasama dengan pihak kepolisian patroli jalan raya masih terus melakukan pelacakan, kata Noval. PT Jasa Marga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas kejadian ini dan mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan patuhi rampu-rampu di jalan.